Si jago merah kembali mengamuk. Kali ini melanda sebuah pemukiman padat penduduk di Telukong, Penjaringan Jakarta Utara, Kamis 8 September. Sebanyak 80 rumah ludes di mangsa api yang diduga bersumber dari arus pendek listrik di salah satu rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Akibat peristiwa ini, sekitar 400 jiwa harus kehilangan tempat tinggal dan terancam hidup di tenda penampungan. 80 rumah yang ludes di lumat si jago merah berada di Kampung Gusti, RT-09, RW-10, dan RW-11, Kelurahan, Penjagalan. Menurut Yanto, warga setempat, api pertama kali terlihat di rumah Parjo, wakil RT-10 yang ketika itu sedang tidak ada di rumah. Dari rumah Pak Parjo. Pak Parjo, yang ini ketinggalan kontrakan ya? Yang punya kontrakan. Yang punya kontrakan, tapi dari pintu rumah siapa itu, Pak? Ini nih, yang tengah siap sih, Bapak apa namanya. Pak Mustafa sebelahnya itu. Setelah sempat berkobar selama dua jam, api akhirnya berhasil dipadamkan petugas dari 26 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara ratusan warga ditampung di sebuah tenda pengungsian yang didirikan di halaman kantor RW tak jauh dari lokasi kejadian. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.